Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua Bagaimana kabarnya saudara aku? Tentu saja tetap bersedakan semoga sehat selalu Selamat dunia akhirat Masih bersama hobi mas DJ Dan masih membahas asam lambung Jadi saya akan menjawab Ini saudara-saudara pertanyaan dari saudara kita Yang akunya bernama Dagelan Jowo Jadi beliau ini bertanya Mas mengapa sih badan itu terasa Nyeri sekali hampir setiap hari Dan yang paling terasa itu Di bagian punggung Nah saya akan menjelaskan dan solusinya bagaimana Mohon disimak videonya dengan baik-baik Supaya kita semua lekas sembuh Nah oke saudara aku Jadi mengapa badan kita terasa nyeri Pertama sadarilah Bahwa kita memang sedang sakit Jadi wajar saja Apa yang kita rasakan itu sangat tidak nyaman Ya biasanya dari kepala sampai kaki Itu rasanya Terasa tidak enak sekali lah Karena memang badan kita masih ada luka di lambung kita Dan itu memang menyebabkan efek Nyeri-nyeri Seperti kadang mau meriang Kita telat makan sedikit Itu terasa bergetar Memang seperti itu Sensasi-sensasi yang ditimbulkan Jadi jangan cemas Jangan dulu takut Jangan juga saudara aku semua merasa Ansieti Supaya kalau kita tidak cemas Maka asam lambung kita akan Lekas netral Dan mudah-mudahan Kita lekas sembuh Nyeri badan itu Sangat sering dialami oleh Ya para bandita lambung Ketika nyeri badan itu Agak terasa bertambah Ditambah dengan sensasi-sensasi lain Maka disitulah ansieti kita akan naik Nah tetapi ketika kita tahu Mengapa sih seperti ini Oh kata mas DJ Gak apa-apa Memang seperti ini Memang sensasinya seperti itu Gejala-gejala yang ditimbulkan Seperti itu Anda akan lebih tenang Nah kalau tidak percaya Gini ya saudara aku ya Mengapa kita sering-sering merasa Meriang-meriang Terutama Di bagian punggung Bagian punggung ini biasanya Paling sering itu Ketika pagi Nah ketika kita sudah mulai aktivitas Mulai Kita sudah banyak bergerak Ketika siang Tambah siang Terus akan menjelang sore Itu Biasanya Berkurang Nah karena kita sudah Banyak bergerak Tetapi jika kita kurang bergerak Maka nyeri itu juga tidak Tidak signifikan berkurangnya Mungkin hanya meredah Nanti ketika kita bangun dari tidur Akan nyeri lagi Nah Mengapa penyebabnya seperti itu Disimak videonya baik-baik Nah jadi saya buktikan gini saudara aku ya Kita merasa sering meriang Nah coba kita cek tangan kita Di bagian sini saudara aku ya Kita pakai kuku saja Dua tiga kali Ini kalau penderita asam lambung Itu akan Cepat merah Seperti kita Kalau masuk angin Dikerok Itu cepat merah Beda sangat dengan orang normal Nah itu tandanya Badan kita belum sehat Nah Terus mengapa kok Sering sekali sih mas nyeri Kadang di bagian tangan Kadang kaki Itu juga rasanya tidak enak Untuk berjalan kadang lemas Apalagi di bagian Punggung Nah itu Pertama Tetaplah semangat sembuh Yang kedua Banyak Banyak makan Nah simak video saya sebelum-sebelumnya Dan untuk solusi Supaya mengurangi nyeri Itu sudah Saya jelaskan di part 32 Terapkan saja part 32 Itu insya Allah Sangat membantu Untuk proses penyembuhan Anda Nah mengapa nyeri punggung Nyeri punggung ini Biasanya Itu ketika kita bangun tidur Nah Jadi seperti ini Saya contohkan saudara ku ya Ini misal Badan kita Nah ini bagian leher Ini kepala kita Nah Jangankan posisi Ini sering kita Bebani Badan kita Orang kita kerok sedikit saja Badan kita itu merah Agak-agak nyeri Agak-agak sakit Nah Ketika kita tidur Sedangkan penderita semelambung ini Disarankan tidurnya itu Menyender Nah Disinilah penyebabnya Nah disini Kita naruh bantal Nah otomatis Beban badan kita Itu Di bagian punggung belakang sini Nah jadi Mengapa ini nyeri Ini penyebabnya Karena memang Kita tidur kita menyender Kadang juga sampai Di pinggang juga nyeri Sampai Seperti Kalau yang aseti tinggi Wah ini apa Sakit ginjal Apa gimana Jangan berpikir seperti itu Ini ketahui dulu penyebabnya Nah Ketika kita pakai bantal Nah otomatis Ketika kita Agak menyender Ini kan agak melorot Nah seperti ini Nah jadi Kulit kita itu Bagian punggung ini Tertekan Terus Ketarik ke bawah Seperti ini Nah ini dalam Waktu lama Ini akan sakit Orang normal pun Akan merasa pegal Tapi pegalnya Mungkin ya normal saja Tetapi bagi Penderita asam lambung Ini nyerinya Lebih terasa Kenapa Kita belum sehat Kita masih sakit Nah jadi Nanti bisa agak merah Kadang terasa Panas Sakitnya itu sampai panas Saya dulu Seperti itu Berbulan-bulan Lama Jadi Jangan kaget Jangan kita Merabah-rabah Atau merasa-rasa Atau Mendiagnosa diri kita sendiri Nah jadi Penyakit asam lambung itu Semakin kita Merasa-rasakan Apa yang kita rasa Maka kita akan Mendiagnosa diri kita sendiri Nah ketika kita sudah Mendiagnosa diri kita sendiri Mungkin dengan Browsing-browsing Mencari info-info Di internet Nah ini yang membuat NCD kita tinggi Kita akan tambah cemas Sedangkan dokter saja Ingin mendiagnosa Pasiennya Ini banyak sekali Tahap-tahapannya Mau periksa Cek tensinya dulu Cek darahnya dulu Pokoknya diperiksa semua Baru nanti Ketauan didiagnosanya Apa Nah kita gak tahu Apa-apa dokter Bukan Lah kok Cuma nyeri-nyeri Wah ini Gejala Apa ini Apa Mau setruk Wah ini pinggang saya sakit Apa Sakit ginjal Jadi Wajar lah seperti itu Saya dulu ya seperti itu Nah saudara ku Yang sudah menyimak video ini Jangan lagi Berpikiran seperti itu Nah Dan ini Saya jelaskan lagi Kembali kesini ya Dan ini Terjadi Setiap kita tidur Nah ketika bantal kita Badan kita melorot Bantal kita agak ke atas Maka leher akan menekuk Nah seperti Seperti ini Nah Ini sangat sakit di bagian leher Bagian belakang Nah ini sudah Pernah juga saya jelaskan di video saya sebelumnya Silahkan di cek Nah ini Menyebabkan leher kita Tambah kaku Tambah sakit Ya ini Ini karena Posisi badan kita agak melorot Ini tertarik ke bawah Seperti ini Nah dalam posisi lama Nah dalam waktu lama Jadi terasa nyeri itu Sangat terasa Ya wajar Gak apa-apa Daripada Katuk besok bagus kita Tidak lekas Mengencang Kalau kita tidurnya Berbaring Biasanya punggung pun Akan cepat meredah Nah coba saudara ku Kalau gak percaya Silahkan tidur berbaring Maka punggung akan Terasa enteng Nah tapi Harus siap resikonya Kalau kita tidur berbaring Katuk besok bagus kita Akan terkena cairan asam lambung lagi Nah kalau saya Prinsip saya Lebih baik saya Nyeri punggung Yang penting Katuk besok paku saya Lekas sembuh Kalau katuk besok paku sudah sembuh Saya bisa tidur berbaring Dan punggung pun Akan sembuh sendiri Kalau gak percaya Buktikan lah Nah Kalau anda Kurang bergerak Misal bangun tidur Terasa sakit Terasa kaku Tambah males Bergerak Ya tidak akan meredah Nah makanya Terapkan part 32 Nanti ketika sudah Agak meredah Anda tidur lagi Terus agak nyeri lagi Ya gak apa-apa Nah gentah besok Kita bergerak lagi Agak meringan lagi Rasa nyerinya Nah jadi Memang seperti itu prosesnya Jadi memang agak lambat ya Sudah aku Banyak sekali trik-trik Cara-cara Nah makanya itu Saya harap Anda menyimak video saya Dengan baik Pahami Part demi part Pastikan di posisi santai Untuk menyimaknya Supaya Apa yang Saya jelaskan itu Anda paham Nah jadi kalau cuman Sepotong-sepotong Dicepet-cepetin Diambil tengahnya aja Diambil ujungnya aja Apai diambil yang Menurut Anda inti Itu Anda tidak akan sembuh-sembuh Karena video untuk Asam mambung ini Dari awal sampai akhir Itu menurut saya Inti semua Nah ini memang Kalau Anda cermati ya Anda mendengarkan saya Seperti ini Ini akan membuat Anda tenang Nah jadi Mengapa seperti itu ya Karena kita Dikasih tahu Diberitahu Oh ini loh Seperti ini Memang seperti itu Nah penyebabnya itu gini Solusinya begini Pasti tenang kita Oh ternyata memang Dari efek asam lambung Nah jadi gitu ya Jangan Mendiagnosa diri Anda sendiri Semakin Anda Rasa-rasakan Apa yang Anda Alami Anda akan Merasa Anda Mempunyai 1000 penyakit Dan itu nanti Tidak bagus Untuk lambung Anda Anda akan lebih lama Sembuh Karena ansieti Anda Tidak turun-turun Nah simak video saya Sebelum-sebelumnya Itu akan membuat Anda lebih tenang Terapkan Nah insya Allah Cepat sembuh Saya dulu bertahun-tahun lama Karena saya juga Lama saya baru tahu ilmunya Jadi Sangat disayangkan Jika Kita yang sudah tahu ilmunya Kok tidak kita Terapkan Nah gitu ya Sedaraku ya Nah gini Kembali lagi ke Punggung Saya jelaskan lagi ini Nah untuk menangani Supaya kita tidak Selalu melorot Seperti ini Kan sudah pernah saya jelaskan Posisi tidur yang baik Di video saya sebelumnya Di ganjel lutut kita Pakai bantal Di bawah lutut Nah itu akan mengurangi Badan kita Supaya tidak Melorot Nah jadi Untuk mengurangi Rasa nyeri di Punggung Terus obatnya bagaimana Selain banyak bergerak Mandi air hangat Nah jika masih agak terasa Apa ketika bangun tidur Nah jadi Bangun tidur Itu sebelum Kita aktivitas Tetapi sudah sarapan ya Yang jelas bangun tidur Harus sarapan dulu Nah setelah kita sarapan Ketika kita Mau mandi Masih terasa Badan nyerinya Masih Tidak enak sekali Bisa dikompres Dengan air hangat Jadi Pakai air hangat Di wadah Kita pakai Kain yang memang Sudah kita siapkan Khusus untuk Mengompres Yang bersih Kita Tempel-tempelkan saja Di bagian yang sakit Ini insya Allah Cepat meredah Nah Jika tidak ingin repot Juga bisa pakai Minyak kayu putih Nah tetapi Kalau kita Ingin mandi Setelah sarapan Terus mandi Mandi pagi itu Kalau bisa pakai Air hangat Itu akan lebih Enak lagi di badan Cepat saja Kalau tidak percaya Dan itu berlaku Bukan hanya untuk Nyeri punggung Nyeri-nyeri Yang di badan kita semua Itu ketika Anda Sudah menerapkan Part 32 Dan sorenya Mandi air hangat Itu akan Lekas meredah Nah yang jelas Tetap jaga makanan Jaga kondisinya Jaga kesehatan Jaga Supaya badan kita Tidak terkena dingin Jangan berpikir yang berat Tetaplah konsisten Disiplin Dan Sabar Nah Insya Allah Lekas sembuh Karena memang penyakit ini Lama Sembuhnya Tingat-tingat Sembuhnya itu lama Jadi Kalau Merasa ada Obat ini Diminum ini Bisa sembuh Bohong Pasti bohong Kalau tidak percaya Buktikan sendiri Saya sudah banyak sekali Minum bermacam-macam obat Dan memang tetap Prosesnya lama Nah Alhamdulillah Ketika proses penyembuhan inilah Karena lama Jadi mau habis obat berapapun Ini tetap Juga badan kita Tidak sembuh-sembuh Kalau saya Fisinya lebih baik Tidak minum obat Saya tangani Dengan cara-cara saya Yang kira-kira Memang membuat Badan saya nyaman Yang membuat Lambung saya nyaman Yang membuat Saya tidak kambuh Nah semakin Anda Jarang kambuh Maka Anda akan Semakin cepat sembuh Semakin Anda Kurang bergerak Terutama di sore hari Anda akan Lebih sering Kambuh Diingat-ingat Itu hampir Setiap video saya Saya ulang Supaya Anda Bergerak Jadi Jangan cuman Didengarkan saja Jangan cuman Dipahami Dipraktekan Nanti Anda akan Merasakan sendiri Bahwa Anda itu Akan merasa sembuh Nyeri-nyeri Di bagian kaki Nyeri-nyeri Di bagian tangan Itu akan Semua akan Meredah dengan Sendirinya Nah Baik saudaraku Segitu saja ya Jika ada Salah kata Ada salah ucap Saya mohon maaf Kepada yang kuasa Saya maapun Karena saya memang Manusia biasa Dan jika ada Dan jika ada benarnya Itu datangnya Dari kuasa Untuk Anda Mudah-mudahan Anda leka sembuh Jika tidak paham Atau ingin Menanyakan Yang Anda Kelukan Dan belum Saya jelaskan Silahkan Ditanyakan Di kolom komentar Insya Allah Kalau saya bisa jawab Akan saya jawab Atau Saya akan Bikinkan Videonya Nah Saudaraku Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Sampai jumpa